Ya coret-coretan lah ya, tapi saya akan menimbang apakah coret-coretan itu perlu diketahui oleh halayak gitu. Saya akan menimbang asas manfaat dan mudaratnya gitu. Jadi kita harus agak bijaksana gitu. Kita punya karya, tapi kalau kemudian karya itu diketahui halayak mendatangkan mudarat kan harus kita timbang-timbang. Kalau pasti kemudian bermanfaat gitu, ya boleh untuk diketahui halayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tribuners dan pemirsa wartakota bersama saya, Domo Ambarida. Wakil Direktur Pemberitaan Tribunetek yang hadir di 35 provinsi menuju 38. Saat ini kami bersama Mas Anas Urbaningrum, mantan Ketua Partai Demokrat, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, dan aktivis pemuda dari himpunan mahasiswa Islam. Assalamualaikum Mas Anas. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mas? Baik, Alhamdulillah. Ini habis buka puasa, ya kondisi lebih segar. Tapi agak capek dikit karena maraton tadi kan. Tentu, tentu. Sampai ngikuti dari pagi, dari siang. Ya, maraton dari suka miskin ke sini. Ya, tapi Alhamdulillah sehat. Turut senang Mas Anas telah selesai sekolah setelah 9 tahun 3 bulan. 9 tahun 3 bulan. 9 tahun 3 bulan dan hanya dapat 3 bulan remisi. Karena saya kehilangan hak-hak yang seharusnya saya dapat. Karena ada waktu itu peraturan pemerintah yang diskriminatif PP99 tahun 2012 itu saya harus katakan diskriminatif. Tidak semua warga yang dibina, dilapas punya kesempatan untuk mendapatkan hak-hak. Jadi saya termasuk kolongan yang harus sampai akhir. Jadi tidak satu hari pun dapat remisi sampai hari ini? 3 bulan. Hanya dapat 3 bulan. Di akhir berarti? Oh, oke. 3 bulan. Jadi mestinya Mas Anas akan, kalau ini buka, ini syarannya cuti, cuti menjelang bebas? Nah, istilah teknisnya adalah cuti menjelang bebas. Mestinya berarti? Karena saya dapat remisi 3 bulan itu, remisi dasar warsa, remisi yang hanya ada 10 tahun sekali, nah itulah dasar kemudian saya dapat CMB. Sebetulnya ini persis yang terjadi pada teman saya, Engie. Oh iya ya, Pak Angelina Sondar. Tadi ada yang sudah ya? Betul. Persis seperti itu. Hanya dapat remisi 3 bulan dan 3 bulan CMB. Iya. Langsung ke Mbak Engie. Tadi ada Mbak Engie, saya lihat makan bersama gitu ya. Apa yang Mas Anas dengan Mbak Engie perbincangkan? Oh tadi nggak ada yang khusus ketawa-ketawa aja, karena kan rame-rame tidak ada pembicaraan kangen-kangen aja, kangen-kangenan, kan udah lama nggak ketemu kan. Dia berkesempatan merdeka lebih dulu, dia ada waktunya ke sini, ya Alhamdulillah ketemu tadi. Saya tadi sempat bincang sama Mbak Engie, ada hal sisi humanis yang tidak bisa dilupakan dari Mas Anas. Ya ini sering menyuruh atau mengutus istri bertemu Mbak Engie waktu di dalam dan ya mengurus kangen-kangen lah. Maka baru seperti itu? Tanda persahabatan saja. Jadi dimanapun kalau Anda punya sahabat, ya Anda harus jaga persahabatan itu. Bukan karena situasi yang lagi kurang enak, kemudian Anda putuskan persahabatan itu. Itu kan cara kerja sebagai sahabat begitu. Kalau cara kerja bukan bersahabat, ya dalam situasi yang nyaman, berteman. Kalau nggak nyaman, bye-bye. Itu bukan cara kerja sahabat, ya kan. Apakah karena ada persamaan nasib, maaf, tanda kutip Mas Anis dengan Mbak Engie? Saya bukan hanya dengan Engie kan, dengan ya mau di luar, mau di dalam situasi seperti apa ya. Harus tetap jaga persahabatan. Prinsipnya persahabatan itu kan tidak taken for granted, tidak jatuh dari langit. Persahabatan itu harus dijaga, diikhtiarkan. Seperti Anda punya tanaman, Anda harus pupuk, ya kan. Anda harus kasih air, Anda harus semprot kalau ada hama, misalnya. Persahabatan juga begitu. Jadi itu bukan konsep yang statis kan. Persahabatan itu karena menyangkut kehidupan manusia, ya itu konsepnya dinamis. Mas, kembali ke peristiwa hari ini di mana Mas Anas 9 tahun, 3 bulan di dalam situasi yang tertutup, bebas hari ini. Kelegaan seperti apa yang Mas Anas dapatkan? Susah juga mendefinisikan, tetapi ya ini situasi yang berbeda dan buat saya tinggal menunggu waktu saja. Saya selalu menghibur diri saya di dalam menghibur itu sebetulnya manajemen psikologis, ya. Bahwa ya semuanya akan tiba waktunya, ya kan. Waktu itu selalu tepat. Nah tepatnya ya tanggal 11 hari ini, ya sudah, itu saja. Mas saya gak flashback. Waktu Mas Anas ditetapkan tersangka, kalau saya tak salah, 22 Februari 2013. Mas Anas sempat shock ya? Atau istri, atau anak, atau mertu, atau ibu siapa yang paling shock ya? Alhamdulillah si keluarga termasuk siap ya, bahkan anak-anak saya yang masih kecil sih. Saya tidak melihat ada, apa namanya, ada situasi hentakan psikologis yang membuat shock ya. Karena anak-anak saya yang paling kecil pun, anak saya yang paling kecil pun, seperti mengerti situasi. Saat itu usia berapa tahun? Kelas 2 SD. 7 tahun ya? Ya, yang paling kecil. Saya merasa yang paling kecil pun mengerti situasi, apalagi kakak-kakaknya. Bukan berarti tidak ada situasi yang berat, tentu ada situasi yang berat. Tetapi saya melihat dan sekaligus bersyukur, ya, mereka mengerti keadaan yang melingkupi perkara yang dituduhkan kepada saya. Apakah saat itu Mas Anas terus terang mereka bahwa saya tak susah atau ada istilah lain, misalnya sekolah atau merantau? Tidak, saya tidak, sebenarnya tidak pernah cerita khusus, tetapi saya tidak tahu kenapa misalnya anak-anak ngerti, mungkin dari nguping atau dari ngobrol dengan, apa namanya, lingkaran di keluarga itu dari serapan-serapan informasi yang berkembang. Jadi, ya, situasinya buat saya memang tidak mudah, tetapi anak-anak yang masih kecil waktu itu juga punya semacam daya tahan psikologis yang cukup kokoh, gitu. Jadi tidak ada yang sampai kata-kata depresi, stres, tidak ada ya? Alhamdulillah tidak ada sama saya. Mas Anas sendiri tidak ya? Saya kalau sampai lihat video-video saat itu, ya, kira-kira begini ini. Ya, kira-kira Anas dia begini ini dalam situasi yang sulit begini ini, dalam situasi yang agak lega begini ini, saya tidak tahu. Dan sampai jangan tanya kenapa seperti ini, ya, begitulah Anas, gitu. Mungkin sudah kuat Mas di dalam ini. Ya, mungkin ditakdirkan begitu. Mas, ketika satu tahap ini Mas Anas di dalam, ayah mertua berpulang. Akhirnya saat itu bisa melihat, diberi? Oh iya, ada hak. Kalau itu di lapas itu hak namanya ILB. Apa itu Mas? Izin luar biasa. Jadi kalau ada keluarga inti meninggal, kemudian ada keluarga inti sakit dalam kondisi sakit khusus ya, yang relatif menurut lapas berat lah ya, itu memang di undang-undang diatur hak itu. Oke. Seperti itu. Jadi boleh diizinkan. Kita tahu beliau kiai besar, ulama besar ya, dan memang dalam satu cuplikan apa kasus, ada harta yang disinggungkan dengan beliau. Seberapa kehilangan Mas Anas dengan mertua? Ya, tentu tidak ada kalau kehilangan keluarga tidak kehilangan kan. Kita teman saja kehilangan, kita tetangga saja kehilangan. Kalau kita punya interaksi yang dalam dengan siapapun, kemudian meninggalkan kita ya pasti kehilangan. Mas, sedikit lagi. Selama di dalam, 9 tahun sekian, apakah ada suatu karya yang Mas Anas telurkan? Ada coret-coret, ya coret-coretan lah ya, tapi saya akan menimbang apakah coret-coretan itu perlu diketahui oleh halayak gitu. Saya akan menimbang asas manfaat dan mudaratnya gitu. Jadi kita harus agak bijaksana gitu. Kita punya karya, tapi kalau kemudian karya itu diketahui halayak mendatangkan mudarat kan harus kita timbang-timbang. Kalau pasti kemudian bermanfaat gitu, ya boleh untuk diketahui halayak gitu. Tidak ada yang serius, tapi coret-coretan lah. Berapa buku, karya tulis, karya lukis? Saya tidak bisa melukis ya, coret-coretan itu maksudnya tulisan. Mas, malam ini selanjutnya kemana? Saya fokus urusan keluarga, jadi ya saya soan sungkem ibu dulu di Blitar. Berarti malam ini ke Blitar ya? Malam ini ke Blitar. Selanjutnya? Blitar kemudian Jakarta, ya ketemu keluarga, ketemu teman-teman di Jakarta. Nah, kira-kira begitu. Pokoknya urusan yang simple-simple, santai-santai ya. Dan untuk yang berat-berat nanti kita ngobrol lagi. Jadi kita bagian yang ha-hihi dulu ini. Oke, siap-siap. Terima kasih Mas Anas. Tribuners, demikian perbincangan singkat dengan Mas Anas. Kita tunggu gebrakan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.